Pemirsa sebanyak 25 adegan yang diperagakan oleh tersangka bolot saat pembunuhan sadis itu berlangsung. Pada adegan ke-15 dan ke-16, tersangka menghabiskan nyawa korban. Unit Raskrim Polsek Pelepat menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan sadis atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia atas nama Zaini, 63 tahun, petani warga Dusun Baru, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Korban tewas di lokasi kejadian dalam keadaan bersimbah darah pada sejumlah bagian tubuh korban yang mengalami luka bacok. Rekonstruksi yang digelar di lokasi kejadian atau TKP pada Kamis 2 Februari 2023 berlokasi di rumah tersangka di Kampung Baru, Dusun Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Rekonstruksi tersebut menghadirkan satu orang tersangka, yakni Aliamat alias Bolot, 60 tahun, asal Provinsi Sumatera Selatan. Tersangka memperagakan sebanyak 25 adegan. Pada adegan ke-15 dan ke-16, tersangka menghabiskan nyawa korban atau mematikan korban. Korban dan tersangka diketahui bersebelahan rumah. Turut hadir pada pelaksanaan rekonstruksi, yaitu penasehat hukum tersangka Suwandi, JPU Kejari Bungo, Teguh Priyatno. Selain itu, turut hadir pula Kabak Ops Polres Bungo AKP Darmawan beserta jajaran, dan Kapolsek Pelepat Ibtu Tete Munte beserta jajaran, dan hadir pula Kepala Desa setempat. Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram melalui Kapolsek Pelepat Ibtu Tete Munte dalam kesempatannya mengatakan rekonstruksi ini dilakukan untuk menyesuaikan fakta di lapangan. Dalam reka ulang tersangka memperagakan sebanyak 25 adegan. Perlu diketahui, rekonstruksinya digelar untuk menggambarkan sesuai fakta yang disampaikan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan yang sebenarnya. Ada pun adegan yang diperagakan sebanyak 25 adegan yang diperagakan oleh tersangka di lokasi kejadian saat pembunuhan sadis itu berlangsung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Ali Yamat alias Bolot 60 tahun, dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka lewat ilmuwan korban, mungkin sesuatu ada yang kurang setuju, tersangka korban melarang, tersangka jangan lewat situ. Kemudian tetap bersikap peras dan didamaikan oleh guaga dari tersangka. Selanjutnya terjadilah penganian akibat peningkatan.